Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tia Cairani Saya adalah staff di Palkomtec Cabang Optimal Dan sekaligus saya adalah aluni program profesional 1 tahun LKP Palkomtec Optimal Program profesional 1 tahun ini adalah Salah satu kursus komputer yang paling lengkap di LKP Palkomtec Optimal Kenapa disebut paket yang lengkap? Kenapa disebut super duper lengkap? Karena disini akan dipelajari 13 materi pelajaran Di antaranya nih, yang pertama Microsoft Office Yang kedua teknisi komputer Yang ketiga networking Yang keempat desain grafis Yang kelima desain animasi Yang keenam desain website Yang ketujuh aplikasi web Yang ke delapan web programming Dan yang terakhir adalah digital marketing Nah, untuk Microsoft Office Yang akan dipelajari meliputi Word, Excel dan juga PowerPoint Untuk desain grafis Menggunakan aplikasi Adobe Photoshop Dan juga CorelDRAW Untuk web programming nih Kita menggunakan kerangka kerja Laravel Untuk aplikasi web Kita menggunakan WordPress Dan untuk desain website Kita menggunakan HTML dan CSS Untuk yang terakhir Desain animasi Kita menggunakan Adobe Flash Untuk materi Microsoft Office Nah, jika kalian sudah mahir di materi ini Kalian bisa jadi karyawan Di sebuah perusahaan besar Atau instansi pemerintah Yang mana? Perusahaan atau instansi pemerintah itu Menggunakan Microsoft Office Sebagai dasar aplikasinya Nah, teman-teman Untuk materi digital marketing Di sini profesi yang bisa digeluti Kalau kalian sudah menguasai Materi digital marketing adalah Pemasar digital Nah, pemasar digital ini Sebuah profesi yang bergerak Di bidang pemasaran Yang menggunakan platform digital Nah, di sini Pemasar digital harus bertanggung jawab Atas branding sebuah produk Dari perusahaan yang ia diting Oke, teman-teman Kita lanjut bahas 3 desain Yang pertama nih Desain grafis Kita menggunakan aplikasi Adobe Photoshop Dan juga Corel Draw Kalau untuk desain grafis ini Seorang profesinya nih Biasanya disebut dengan Desainer grafis Seorang desainer grafis ini Biasanya bekerja Di sebuah perusahaan konveksi Merchandise Atau perusahaan startup Dan bisa juga Kalau misalnya nih Teman-teman mau buka usaha sendiri Yang biasanya Usaha tersebut bergerak Di bidang konveksi Selanjutnya Yang kedua kita bahas Desain website Kita menggunakan HTML Dan juga CSS Nah, untuk desain website ini Profesinya Pemkerjaannya tuh Biasa disebut dengan Web designer Seorang web designer ini Biasa bekerja di sebuah perusahaan Atau freelance Penghasilannya sangat-sangat fantastis Karena penghasilan seorang web designer ini Dihitung per website yang dia buat Yang ketiga Adalah desain animasi Kita menggunakan aplikasinya Adobe Flash Nah, untuk desain animasi ini Biasanya disebut profesinya Atau pekerjaannya adalah animator Seorang animator ini Bisa membuat sebuah animasi Animasi Contohnya nih Film animasi Kartun animasi Iklan animasi Atau animasi berbagai SIS Flash Oke, teman-teman Kita lanjut bahas materi selanjutnya Nah, disini kita bakal bahas Untuk aplikasi web Kita biasa menggunakan Untuk membuat aplikasi web nih Kita biasa menggunakan WordPress Disini profesi Atau pekerjaannya Biasa disebut WordPress developer Seorang WordPress developer ini Akan bekerja membuat website Yang bisa dibilang sederhana Tanpa coding Tapi banyak digunakan nih Oleh banyak e-commerce Selanjutnya kita bahas Untuk web programming Biasanya kita menggunakan Kerangkah kerja Laravel Profesi atau pekerjaannya Biasa disebut dengan Web developer Seorang web developer Akan membuat website Yang bisa dibilang Sudah kompleks Sudah lengkap Dan sangat profesional Biasanya itu diperlukan Oleh perusahaan yang sudah ternama Perusahaan yang sudah besar Atau yang sedang berkembang Dan sudah maju Di teman-teman Di Indonesia Bahkan di seluruh dunia Selanjutnya yang ketiga Kita bahas tentang teknisi komputer Biasa profesinya disebut Engineering teman-teman Nah disini Seorang engineering Akan bekerja Di sebuah perusahaan Biasanya itu di bank Atau sejenisnya Disini seorang engineering Bekerja untuk teknisi komputernya Selanjutnya Atau yang terakhir nih Kita bahas adalah Networking Nah disini Networking Biasanya profesinya itu disebut dengan Teknisi jaringan Nah seorang teknisi jaringan Akan bekerja di sebuah perusahaan Yang mana perusahaan itu Akan menggunakan jaringan Untuk menghubungkan antar komputernya Oke teman-teman Cukup sekian Yang bisa saya jelaskan Untuk program profesional Satu tahun Nah untuk kalian nih Yang minat Atau ingin menggeletih Profesi yang sudah Saya sebutkan tadi Bisa langsung datang Dan bergabung Di LKP Palauhontek Opimau Nah sebelum saya tutup Saya mau bantuan dulu nih Buah durian Buah semangka Cukup sekian Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa